. Brigadir 810 Rusia kembali merilis video terbarunya. Berlokasi di wilayah Pokrovsky, yaitu sebuah wilayah Rusia yang terletak di Barat Gurs. Di wilayah ini, pasukan Abah Putin dari Brigade Tolakbala 810 sukses menangkap satu ekor kendaraan tempur lapis triplek BTR-4 milik pasukan jejak kendor Ukraina. Tampak dalam video, BTR-4 yang membawa sejumlah pasukan P3K Ukraina ini. Termenung di pinggir jalan bak orang putus cinta, berada di antara sisi-sisi kredit perumahan rakyat. Namun tiba-tiba saja, satu serangan berpresisi tinggi dari drone Rusia langsung mencium sisi pantat BTR-4. Alhasil, akibat dari hulu ledak tinggi yang dibawa oleh drone Rusia. Membuat sisi palka belakang pada pantat BTR langsung jebol dan terbang bak burung di sunat. Bayangkan bro, NT lagi jualan sayur naik BTR lalu dirudal pakai RPG hingga menembus pintu rumah Pak Haji. Kira-kira berapa persen kemungkinan NT tidak mencret di tempat. Untuk nasib operator BTR, para netizen sudah dapat menebak. Menurut keterangan pihak Rusia, serangan tersebut juga membuat sisi kompartemen mengalami kerusakan parah. Seperti disebutkan dalam unggahan, pesawat tempur macan tutul hitam menghancurkan BTR-4 Bucepalus bin Mencret milik Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Pokrovsky. Serangan tepat dengan drone FPV kami membakar peralatan tersebut hingga rata dengan tanah. Dan ini menunjukkan, bahwa tidak ada bantuan barat yang dapat menyelamatkan Angkatan Bersenjata Ukraina dari kekuatan pesawat tempur Rusia, tulis keterangan unggahan tersebut. Bergerak ke arah kurs lainnya, pasukan Rusia yang dulu bertempur di wilayah Ukraina dan kini ditarik ke arah kurs membagikan situasi terkini di salah satu titik awal perbatasan pada tanggal 7 September tahun 2024. Tampak dalam video, Abah Rusia dengan jenggot manis berwarna emas ini menyebutkan, bahwa dia berada di perbatasan yang sudah dibebaskan. Kondisi di sini bak neraka, pasukan musuh bentul-betul di sunat burungnya. Turun dari Rampur, Abah jenggot emas lapis Bajar Rusia lalu menuju ke sisi depan. Tidak ingin ucapannya dikira tong kosong. Abah jenggot emas dengan ponsel Silumi X Pro 99 merekam tempat tersebut. Dimana jika kita melihat lokasi ini, maka tempat ini merupakan titik awal pasukan Ukraina di cukur burungnya yang menyebabkan semua konvoy hancur. Tampak dalam video, sambil berjalan dengan nafas sedikit ngos-ngosan akibat kebanyakan ngudut bakung Aceh. Abah jenggot emas Rusia menyebutkan, kondisi di sini seperti neraka, sangat wangi. Ada arwah gentayangan tergeletak di mana-mana. Di sini juga ada dua tank Polandia dengan lambang Ukraina yang sudah mencret. Ini adalah fakta, semua tank bantuan Polandia kami hancurkan di sini. Dan kami menunggu kedatangan tank yang lainnya, Ibu Abah jenggot emas Rusia.